Semua orang di dalam status apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan Kristiani, menjadi sempurna dalam Kristus. Itu panggilan kita semua. Kekuatan saya itu karena saya tahu keterbatasan saya. Sehingga karena saya tahu, saya itu bukan orang yang gemilang, yang cerdas, yang brilian. Gampang untuk bekerja sama. Kembali lagi. Ini dia nih buat pemirsa domba-domba yang hilang. Sama seperti kita berdua. Betul. Kalau tadi kita sudah menemukan banyak sekali kata kunci dari Bapak Uskup untuk menjalani kehidupan, menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Nah, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan foto-foto. Mungkin ada rasa-rasa terpanggil untuk mengingat-ingat nostalgia dari Bapak Uskup ya. Ini Bapak Uskup lagi mengingat lagi nih. Itu dia. Itu pas kapan ya? Betul sekali. Langsung saja kita ke foto pertama. Nah. Nah, ini semacam foto keluarga Bapak Uskup yang mana nih? Oh, ini foto keluarga Bapak Uskup. Foto keluarga Bapak Uskup. Tinggal tiga. Saya yang sebelah kiri, depan. Oh, sebelah sini? Enggak. Saya pikir yang kanan. Ya, saya pikir juga yang kanan. Oh, ternyata yang kiri. Lalu, adik saya itu yang paling kanan, depan itu. Ya. Sudah meninggal. Lalu, yang paling kecil itu usianya sudah 63 tahun sekarang. Wow. Di sebelahnya, kakaknya itu usianya sekarang 66 tahun. Jadi, kami tinggal tiga itu. Oh, tinggal tiga. Yang lain-lain sudah meninggal semua. Jadi, urutannya saudara-saudara yang meninggal itu begini. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor enam. Nomor lima, saya dilewati. Oh. Begitu. Iya, iya, iya. Belum selesai seperti sekarang. Belum, betul. Karena ada panggilan di depan lagi. Tinggal tiga itu, saya, dua adik saya itu sekarang menjadi suster. Yang satu di Bogor, yang satu di Timor Leste. Yang paling kecil itu sekarang tugas di Timor Leste. Jadi, itu sisa Israel. Tinggal tiga. Wah, ini luar biasa sekali keluarganya ya, Bapak Beskup ya. Oke, kita ke foto kedua. Nah. Nah, ini. Kalau yang ini. Sebentar, ini tahun berapa ya? Iya, tahun berapa ini? Ini tahun 84. Wah, setahun lagi. Ketika orang tua saya, kalau tidak salah merayakan ulang tahun perkawinan yang kelima bulu. Ini lengkap, saudara-saudara saya. Sembilan kan? Saya yang pakai jubah itu, sebelah kanan itu adik saya yang sudah meninggal, yang waktu itu sudah jadi suster, yang nomor dua dari bawah, yang bungsu itu masih menjadi guru dulu. Lalu memutuskan untuk menjadi suster. Ini lengkap. Lengkap, ya lengkap. Oke. Itu urut kan? Iya. Nomor satu sudah meninggal, itu setiap tahun meninggal satu. Mbak, mbak. Agak bingung ini mau komen apa? Mau komen. Selama saya di Jakarta, saya kehilangan semua saudara saya, saya itu. Kok sedih ya jadinya ya? Cuman kok, ya lucu. Gimana? Iya, begitu. Oke. Tapi Bapak Uskom sudah berdamai dengan kondisi itu nampaknya ya? Iya. Sudah. Sudah, oke. Jadi tinggal yang satu, dua, tiga. Itu kan lompat. Iya, lompat. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, lompat. Adik saya, lalu berhenti di situ. Berhenti di situ. Kita doakan sehat walafiat. Amin. Lanjut, foto ketiga. Nah. Wah, terlihat ya. Kok kayaknya senang banget nih Bapak Uskom melihatnya. Ini boleh diceritain nih. Apakah ini di luar negeri Bapak Uskom? Iya. Banyak bule nih Bapak Uskom. Itu di Seminari Mertoyudan. Oh gitu? Oke. Jadi waktu saya, eh itu. Kan waktu itu sesudah kelas tiga, tingkat tiga, lalu kami diutus untuk ke Parogi, namanya Parogiar, Tahun Parogi. Saya diutus waktu itu ke Seragen, di Jawa Tengah. Tetapi dalam waktu lima bulan saya dipanggil. Karena apa? Ini yang Belanda di depan. Iya. Ini adalah guru bahasa latin dan guru matematika. Waktu itu aljabar, ilmu ukur, dan sebagainya itu. Saya bias. Nah beliau pulang ke Belanda. Oh oke. Dicari guru bahasa latin. Guru aljabar, guru ilmu ukur. Waduh. Akan susah. Iya, iya, iya. Maka Romo Rektor saya yang waktu itu sebetulnya ingin supaya saya belajar di Sanatadharma, ilmu waktu itu ilmu apa ya? Belum ada matematika namanya, ilmu pasti alam dulu. Oke. Sebetulnya beliau menginginkan saya melanjutkan ke Sanatadharma belajar itu untuk menjadi guru. Oh oke. Maka saya ditarik lalu dibawa ke Mertoyudan untuk mengajar anak-anak seminari. Sudah menjadi pastor semua sekarang. Oh wow. Iya. Itu juga sudah banyak yang meninggal itu. Iya. Tinggal satu brother itu yang masih ada. Yang di tengah? Yang sebelah berdiri ada orang Belanda. Di sebelah kanannya itu pasti di kiri sonta. Yang lain-lain sudah meninggal semua. Masuk yang masih muda itu, yang paling kanan. Yang paling kanan, iya. Itu juga. Itu sudah meninggal. Padahal jago bela diri itu dia. Oh begitu. Tapi karena mungkin terlalu keras dengan fisiknya. Lelah kelelahan ya. K.O ya. Eh gimana sih? Eh gimana? Enggak dong kok K.O sih. Enggak maksudnya sehat. Iya. Iya. Boleh ke foto keempat kan nih? Next. Next. Nah ini. Bapak Husqûn bukan yang itu. Yang lagi dulu kan? Ini saat ditahbiskan waktu itu ya? Ini ketika tabisan Husqûn. Eh maaf. Tabisan Imam. Tabisan Imam. Tahun 76. Tujuh tahun ini. Ini Bapak Yusinus Cardinal Darmo Iwono. Iya. Saya dulu ditahbiskan hanya dua orang. Teman saya. Dia juga sudah meninggal. Iya. Bapak Husqûn. Jadi meninggalnya di Roma waktu belajar. Oh. Kok saya yang merinding ya dengannya. Jadi kalau teman-teman Roma itu ada reuni teman angkatan tak bisa. Nah saya tidak bisa reuni kan. Iya. Sendiri ya Bapak Husqûn. Bapak saya ikut adik kelas saya kalau pertemuan. Oh oke. Oke oke. Bapak Husqûn reuninya berdoa untuk mereka. Iya betul. Iya. Berarti ini ketika ditahbiskan ini berarti Bapak Husqûn yang membelokan. Betul ya. Husqûn yang membelokan. Sesudah itu. Oh sesudah itu. Sesudah ditahbiskan saya masih di paroki sembilan bulan. Baru strike one tadi. Baru itu. Iya iya. Langsung belokan. Oke kita lanjut. Ini keren banget. Ini lagi jadi model iklan atau bagaimana ini Bapak Husqûn? Begini. Di Kauskûn Panagung Semarang pada waktu itu kalau seorang imam ditahbiskan. Dia diberi kendaraan itu CB 100 belatik. Itu motor baru itu. Iya iya iya. Makasih kunjungan umat dengan sepeda motor itu. Waduh. Ada satu pengalaman bagus ketika saya kunjungan umat ini. Bagaimana itu? Saya pakai sepeda motor itu, saya tidak pakai jubah. Itu pakai jubah itu. Saya tidak pakai jubah. Saya sudah memakai pakaian saya yang paling baik pada waktu itu anggapan saya kan. Mengunjungi umat. Permisi kulon-won bahasa jawa. Lalu seorang ibu yang sudah sepuh keluar. Mau apa nak? Lalu saya bilang, ibu saya romo paroki yang baru. Duh kita, eh orangnya bocah hanyar dengan paroki. Kelihatannya tidak ada anak baru di paroki. Tidak pernah. Waduh. Ibu itu enggak engeh ya? Belum engeh. Iya belum. Itu saya ingat betul. Karena baru sesudah puteranya itu keluar. Mereka bilang, ibu ini romo, ibu. Ya menunjukkan romo juga manusia kan. Betul sekali. Saya sih tertawa-tertawa saja. Dia enggak tahu. Abis itu reaksi ibu itu pasti langsung, oh maaf-maaf begitu ya. Ini motor baru ini. Wah ini motornya masih ada enggak nih? Nah itu, itu dia. Ini motor pernah saya pakai ke Bali. Wow. Pulang pergi, naik ini. Pulang pergi? Bapak Usku rider juga ternyata. Eh, pakai helm kan? Bapak Usku pakai helm kan? Oh, dulu belum ada helm. Oh belum. Itu tahun 1976. Wow. Belum ada peraturannya. Oke, oke. Belum ada ya. Belum ada orang pakai helm. Oh, tapi sekarang keberadaan dari motor ini? Aduh, sudah enggak tahu kemana ya. Aduh, tapi bersejarah sekali ya ini ya. Atau mungkin ternyata Bapak Usku pengen beli lagi motor itu. Pengen naik motor itu lagi dicari ya. Saya suka naik motor jauh dulu. Oh, oke. Ternyata. Ke Bali itu ya? Motornya kecil-kecil begitu. Itu bukan motor sekarang besar. Sekarang gede-gede, moge. Itu terjauh Bapak Usku pergi ke Bali, pulang pergi? Saya pernah keliling dari Jogja ke Bali, pulang pergi. Pernah keliling Madura dari Jogja pulang pergi. Kalau Jogja-Bandung sering. Oh, Jogja-Bandung sering naik motor itu ya. Bapak Usku kulineran, apa bagaimana itu kulineran? Gak ada kuliner pada waktu itu, prehatin. Oh iya sih. Kaul kemiskinan. Oh bukan ya? Lain-lain. Itu di jaman kapan. Iya betul juga. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Waduh. 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 Ini. Ini jaman gaya-gaya jaman sekarang ya. Iya rambutnya udah agak-agak lebih gondrong gitu ya. Ini saya kira musim dingin waktu saya belajar di Roma. Oh iya di Roma. Oh ini di Roma. Iya. Ini kamar saya waktu di Roma belajar selama 4 tahun. Kan tidak mungkin kalau tidak musim dingin pakai-pakaian seperti itu. Iya sih. Itu kayaknya double ya Bapak Usku? Iya. Oke. Dan di dalamnya sarung itu. Oh ini masa-masa lagi di Roma. Iya. Saya belajar di Roma tahun 1977 sampai 1981. Iya aman juga. Berarti Bapak Usku masih fasih bahasa? Itali? Eh bahasa Itali, bahasa Latin. Gimana sih? Bahasa Itali yang dipakai. Bukan bahasa Itali. Tapi sekarang sudah 40 tahun yang lalu loh itu. Sudah lupa kalau bahasa tidak dipakai kan tidak bisa lagi ya. Kalau membaca sih bisa. Iya. Tapi kalau disuruh omong wah sudah plegak-pleguk itu. Oke. Masih ada fotonya? Masih ada. Masih ada terus. Kita lihat. Wah. Nah ini penanda tanganan apa ini Bapak Usku? Ini kayak Soekarno dan Bung Hatay kayaknya. Betul sekali. Ini waktu saya ditahbiskan sebagai uskup. Sekarang ini uskup-uskup yang baru-baru ini. Ini upacara resmi ini penanda tanganan itu dilakukan sehari sebelum tahbisan. Oke. Jadi ada namanya vesper agung. Pemberkatan segala macam alat-alat untuk uskup dan sebagainya. Zaman saya belum secanggih sekarang. Oke. Jadi saya tanda tangan apa-apa itu hanya di Sakristi. Oh di Sakristi. Di Sakristi. Itu di Sakristi stadion, bukan stadion, gedung olahraga di Semarang. Ismarang. Jadi janji untuk taat kepada Paus, untuk mengakui iman yang benar itu sekarang dilaksanakan di dalam vesper agung. Upacaranya lama dan bagus, bagus sekali. Saya tidak. Saya hanya di Sakristi, Sakristi yang Sakristi dadaan di gedung olahraga ya. Lalu nuncio pada waktu itu Bapak Uskup Pietro Sambi memanggil dua uskup. Sini-sini jadi saksi. Lalu saya disuruh mengucapkan credo di dalam bahasa latin. Sesudah itu tanda tangan. Nah itu tanda tangannya. Tanda tangan ini. Itu Romo Sekretaris Romo Suryo Prawoto senior saya. Oke. Ini berarti bisa dibilang 25 tahun yang lalu itu? Wow. 25 tahun yang lalu. Masih hitam kan rambut saya? Masih. 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 Mau ngomentarinnya gimana? Next aja mungkin jatuhnya jadinya. Saya ngomentarin rambut saya aja. Enggak ada rambutmu virtual. Enggak ada. Baik. Oke. Nah ini. Ini juga tabisan. Ini tabisan uskup yang pertabiskan adalah Bapak Kardinal Julius. Di saya itu selama perutusan saya sebagai uskup itu selalu mengganti beliau. Di Semarang beliau pindah ke Jakarta, saya ganti sebagai uskup Semarang. Sebagai uskup umat katolik di lingkungan TNI dan Polri, beliau meletakkan jabatan tahun 2006 yang ditunjuk saya. Ketika beliau selesai dengan tugas di sini, saya dipindah ke sini. Menggantikan beliau lagi. Ya itu. Jadi saya itu enak karena semua sudah disiapkan oleh beliau. Beliau membuka jalan berarti ya. Tinggal ngelanjutin ya Bapak Uskup. Iya. Itu pentabis utama waktu itu. Oke. Rasanya ditabiskan seperti itu? Nah. Duh. Sulit sekali untuk mengatakan ya. Saya itu dulu sangat sulit menangis. Oh. Sangat sulit menangis. Tidak tergerak oleh apapun. Kenapa Bapak Uskup? Baru ketemu saya. Sesudah saya diberitahu bahwa saya dipilih, ditunjuk sebagai uskup Semarang, saya itu gampang menangis. Oh. Oh baru. Karena waktu itu sedih betul. Sedih betul. Kenapa sedih Bapak Uskup? Ya. Beban. Gimana ya? Pastilah. Ternyata benar jawabannya. Keceplosan maaf. Tidak tahu mau buat apa. Kalau mengajar itu kan dunianya sempit ya. Oh ya. Ilmunya jelas. Waktunya mengajar jelas. Liburnya juga jelas. Setuju. Setuju. Ya kalau menjadi begini ini tidak pernah disiapkan jadi apa-apa. Ya. Masuk saja menyebur gitu. Rasanya sedih gitu. Dan tidak boleh ngomong sama siapa-siapa. Oh. Itu yang paling berat. Wah. Jadi ketika diberitahu tanggal 25 April kan salah pada waktu itu. Ya. Kamu sekarang diam sampai nanti diumumkan. Waduh. Bapaknya ditanggung sendiri. Sendiri. Iya. Itu yang membuat. Saya tertekan. Orang memang melihat kamu kok sekarang agak aneh. Tapi tidak bisa omong sama-sama. Iya. Seperti halnya Bunda Maria ya. Iya benar. Menyimpan semuanya sendiri. Sendiri. Kalau saya dipaksa. Iya. Kalau itu lain ternyata. Perumpama ada salah. Salah. Oke maaf. Salah. Saya dompa yang hilang kan. Ya betul. Oke. Nah ini. Udah santai banget nih Bapak Uskup nih. Ini di halaman. Wisma Keuskupan Agung Semarang yang lama sekarang sudah tidak ada. Sudah dibangun baru. Ini pertemuan dengan anak-anak dia. Iya. Jadi sesudah pertemuan ini saya menulis surat kepada anak-anak. Oh yang surat Handi. Oke. Dan anak-anak itu berkunjung ke Keuskupan. Duduk di situ. Ini tanah loh di bawahnya itu. Asfal. Oh iya panas dong. Lalu cerita-cerita anak-anak menyanyi dan sebagainya. Akhirnya saya tergerak. Aduh anak-anak ini sungguh harus diberi perhatian. Karena teman-teman para suster itulah yang mengajar bapak-bapak ibu-ibu yang di belakang itu. Saya bisa buat apa. Maka saya bilang. Waktu itu bercerita mengenai anak-anak pun bisa memainkan peranan sesederhana apapun. Waktu itu saya cerita begini di dalam surat itu. Suatu hari ada seorang anak yang ingin sekali ikut pentas sekolah. Ibunya tahu bahwa dia tidak akan mungkin terpilih ikut pentas. Dia ikut seleksi. Ibunya tahu bahwa dia tidak akan terpilih. Sesudah seleksi selesai. Anak itu pulang. Ibunya bertanya. Dek kamu mendapat peran apa? Anak itu menjawab ternyata dengan hati sangat gembira. Saya disuruh ikut tepuk tangan, Ibu. Itu cerita yang bisa menunjukkan bahwa sekecil apapun perananya itu dalam keseluruhan kan bagus ya. Kalau performanya bagus sekali Tidak ada yang tepuk tangan Cuma juga Saya menasihati anak-anak Dalam surat itu seperti itu Dan yang kedua doa itu tadi Diselipkan Doa Mohon supaya Tuhan Menuntun Langkah demi langkah Menyadari panggilannya Amin Luar biasa Ini ternyata iya ya Sesimpel tepuk tangan aja Ya memang ada peranannya Semoga kita terus ingat Masih ada lagi foto berikutnya Apa tuh Saya lupa Itu pasti saya sedang memperhatikan sesuatu Iya betul Kalau lihat jubahnya Mungkin pada waktu itu Saya kunjungan ke parogi Kota baru Lalu saya ditanya Macam-macam hal Lalu saya memperhatikan Yang bertanya ini Kalau tidak salah Waktu itu dosen saya Oh Dosen ilmu sejarah Saya masih ingat betul Pertanyaannya Saya perhatikan Antara lain itu Yang ditanyakan itu Jadi uskop itu gimana ya Waktu itu Saya mengatakan Sambil bercanda ya Sesudah mendengarkan serius itu Ya bercanda Jodioskop itu gampang Saya bilang gitu Wow Modalnya cuma tiga kata Itu yang saya pegang sampai sekarang Terima kasih Baik Lanjutkan Itu saya pegang sampai sekarang Karena Meskipun kelihatannya cuma sederhana ya Tapi dibalik kata-kata itu Itu ada sikap dasar batin yang sangat kuat saya kira Kalau saya bisa mengucapkan terima kasih Kepada siapapun Itu kan menghargai Seperti apapun pekerjaannya Pokoknya terima kasih dulu Perkara nanti kok ini kok begini Aduh Lalu yang kedua baik Seperti apapun Sesuatu itu pasti ada yang baik Itu yang harus dicari lebih dulu Dan lanjutkan Silahkan lanjutkan Membesarkan hati banyak orang Luar biasa Kalau tidak salah Kesempatannya itu Oh pada saat itu ya Oke Masih ada lagi? Masih ada lagi Lanjutkan ya Nah ini Ini di rumah yang tadi nih Iya nih Kali ini berwarna fotonya Di rumah di desa ini Masih lengkap Masih lengkap Itu yang bungsu Sudah jadi suster Oh iya betul Masih lengkap ini Kalau dihitung masih sembilan ini Ini yang terapis Yang pakai jubah hitam itu Oke Skabulir hitam itu Di pertapaan Rawoseneng Sejak tahun 55 Dia masuk pertapaan Tahun 55 Adik-adik saya itu Tidak kenal dia Oh karena belum sempat ketemu ya Belum lahir Ketika dia masuk Iya betul Iya betul Belum sempat ketemu Karena belum lahir Iya betul Karena sedang bertapaan Iya Kangen gak sih Bapak Jadi dua adik saya Yang suster itu kan Yang satu lahir tahun 56 Iya Yang satu lahir tahun 59 Kakak saya masuk biara Tahun 55 Jadi tidak pernah lihat Kakaknya di rumah Dan dulu udah pernah Udah boleh pulang Sama sekali Udah boleh pulang Kangen gak Bapak Uskup Melihat foto Iyalah Ingatan masa lampau Itu Tapi pertanyaan Penasaran sih Bapak Uskup Kan sudah dijadikan Uskup ya Di rumah dipanggil Bapak Uskup Iya Enggak lah Iya Jadi buat lucu-lucuan aja kan Iya Siya Uskup Siapa tahu kan Maaf ya Yang nonton Saya kebiasaan Saya Kakak saya memanggil saya adik Adik-adik saya memanggil saya mas Oh tetap Hanya di keluarga saja yang Iya lah Kan memang Kita mau lanjutkan Ini serah terima nih ya Iya ini serah terima tugas Tanggal 29 Juni tahun 2010 Itu nunsionya masih Bapak Uskup Jireli Itu yang paling kanan Itu Itu tongkat itu Adalah tongkat Uskup Jakarta Sampai Saya Dengan teman-teman Membuat tongkat yang baru Oh Karena tongkat yang baru Karena tongkat itu Berasal dari Belanda Ketika Tanda petik Pimpinan gereja pertama kali Datang ke Indonesia Umat membelikan tongkat itu Jadi simbolnya itu Yang di atas di kepala itu Andalah simbol kota Dimana Uskup pertama itu Dimana Uskup pertama itu Berasal Dari mana ya Lupa saya Kita lupa-lupa Lupa-lupa Gak apa-apa Gak apa-apa Saya waktu itu berpikir Masa ini ke Uskupanagung Jakarta Kok tongkatnya Tongkat Belanda Oh makanya dibuat baru Lalu dibuat baru Lalu dibuat lambang ke Uskupanagung Jakarta Yang belum punya Lalu sekarang dibuat tongkat yang baru Kepalanya sudah berubah Ke Uskupanagung Jakarta Gembala yang baik dan murah hati Sekarang yang dipakai tongkat itu Ini masuk museum Oh baru mau nanya Jadi ada disitu ya Masih disini Masih disini Masih di ruang sini Pasti nanti akan masuk museum Omega Enggak berani Oke berikutnya Nah ini tanda tangan lagi Ini bukan Sakristi Stadion ya Ini saya pikir kayaknya Penjaga-penjaga Bapak Uskup Ini kalau tidak salah Saya kunjungan ke Mana itu Daerah dekat Bogor sana Ini markas dari penjaga Tempat-tempat tentara-tentara Polisi tentara ya Dilatih untuk menjadi Penjaga perdamaian internasional Obis Kiping Dilatih disitu Saya berkunjung kesana Ditemui oleh ini Bapak-bapak pimpinan disana Menandatangani Buku tamu saja itu Kita udah Kirain apa gitu Ada perjanjian Atau sebuah Aduh Buku tamu Ternyata Saya serius Sama Ikutan negara-negara Apa negara-negara Asing ya Yang pernah dikirimi tim Kesana Iya kan sering Ke Libanon Ke Ukraina Kemana-mana Untuk tentara-tentara Indonesia Dikenal baik Di tempat-tempat itu Di Afrika Tempat-tempat konflik itu Peacekeeping ya Dari BBB 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 Oke Next Kita lihat Wah Aduh Ini dia Kita tahu dong Ini saya ingat betul ini Pesparani pertama Pesta Paduan Suara Kristiani Katolik pertama Itu dilaksanakan Di Ambon Nah karena pada waktu itu Presiden tidak bisa hadir Maka ketika bulan November Para uskup bersidang Para uskup diundang oleh Presiden Untuk mengingat kembali Peristiwa Pesparani di Ambon itu Dan bagi saya itu yang saya ceritakan ya Yang saya ceritakan kepada Bapak Presiden Tuhan menyelenggarakan Saya tidak mengatakan kebetulan Pesparani pertama Itu diawali pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober Itu persis hari Dan tanggal Ketika sidang sumpah pemuda pertama Diadakan di ruang ini Di aula Ini situsnya Sidang pertama ada di situ Saya ceritakan Tuhan menyelenggarakan Artinya Umat Katolik ingin menunjukkan Semangat Cinta tanah air Jadi Nanti Kalau Tuhan mengizinkan ya Kalau Tuhan mengizinkan Aula itu Akan dibongkar Dan didirikan gedung Yang namanya gedung pemuda Sebagai penanda Sebagai penanda Bahwa di situ Sidang pertama Sumpah pemuda 27 Oktober 1928 Diadakan Dan gedung itu namanya dulu Gedung pemuda katolik Gimana gak ngerti kan Sejarah Gimana Sejarah itu Dan persis tanggalnya Sabtu harinya 27 Oktober Dan memang dipilih Sehingga nanti selanjutnya Kalau keadaan biasa Pesparani berikutnya Juga mulai 27 Oktober Di Kupang nanti Bulan Oktober Jalan-jalan Gak tau Gak tau Gak diundang juga kan Lanjut Lanjut berikutnya Nah ini Hari Hari Orang Sakit Hari Orang Sakit Sedunia Rumah sakit Rumah sakit katolik Dimanapun Itu pada tanggal 11 Februari Itu merayakan Hari Orang Sakit Sedunia Lalu Saya Pas Memimpin perayaan Ekarist Dan memberikan Sambut Komuni Itu Ini Bapak Buskup Di Karolus Di Karolus Lanjut Wah Kacamata itu Keren juga Ini Saya di Tangerang Tangerang Selatan Jadi Kiai Haji Kiai Haji Ini adalah Pemimpin Salah satu pondok Yang adalah Sahabat baik Roma Parogi Di sana Roma Felik Supranto Oh Roma Felik Di Beliau sudah Beliau sudah biasa Bekerja sama Dengan Kiai ini Lalu Saya diajak Untuk berkunjung Ke beliau Dan Kiai-Kiai yang lain Di sana Jadi Jadi kalau Saya ditanya Mengenai Keadaan Indonesia Hubungan Antarumat Beragama Salah satu Yang selalu Saya ceritakan Adalah Parogi Odilia Karena Entah bagaimana Sekarang Ini berhasil Dibangun Bukan Dialog Teologi Susah Tetapi Dialog Karya Jadi Gereja Umat Islam Umat Beragama Yang lain Pemerintah Daerah TNI Polri Itu selalu Membuat Kegiatan Kegiatan Untuk Masyarakat Sekarang Yang sedang Dikerjakan Adalah Bedah Rumah Jadi Rumah-rumah Yang tidak Layak Yang dihuni Oleh Seorang Janda Sendirian Oleh Seorang Yang Pemulung Sendirian Pada Diperbaiki Oleh Gerakan Ini Saya Pernah Mendapat Tamu Dari Inggris Pertanya Macem-macem Mengenai Itu Saya Katakan Tolong Anda Kesana Saya Hubungkan Dengan Pastur Parokinya Dia Heran Bukan Main Kok Bisa Begini Padahal Yang Diceritakan Di Televisi Kan Teroris Foto Terakhir Yang Mana Ini Pusing Ini Kenapa Pusing Karena Sudah Dipegang Itu Ketika Hero Pikuk Saya Diangkat Menjadi Kardinal Kan Paus Yang Satu Ini Langkah Langkahnya Kan Tidak Terduga Dalam Banyak Hal Maka Ketika Saya Ditanya Saya Diberitahu Saya Diangkat Menjadi Kardinal Itu Saya Tidak Diberitahu Beliau Yang Memberitahu Itu Malah Umat Yang Katanya Dengar Dari Doa Dari Fatikan Jam 12 Siang Kan Paus Mengumumkan Itu Jam 12 Siang Hari Rabu Biasanya Paus Berdoa Di Balkon Lalu Mengumumkan Yang Penting Salah Satu Pengumuman Pengangkatan Kardinal Itu Saya Kan Tidak Pernah Lihat Yang Begitu Umat Yang Melihat Telepon Yang Mana Saya Percaya Kan Netizen Netizen Apalagi Umat Yang Ngomong Saya Tidak Percaya Saya Maka Saya Tahu Di Apa Hape Saya Berbunyi Terus Tanteng 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 Tenteng 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 Baru Kemudian Ketika Sore Hari Nuncio Itu Menelpon Saya Selama Dia Anda Diangkat Jadi Kardinal Bener Ternyata Nah Itu Iya Nah Itu Jadinya Kayak Begitu Itu Padahal Saya Itu Kan Begitu Tidak Begitu Senang Menggunakan Macem-macem Matribut Itu Sudahlah Harus Dipakai Kalau Di sini Kan Tidak Harus Begitu Kalau Di Roma Harus Dipakai Semuanya Sudah Dijalani Balik Lagi Terima Kasih Baik Lanjutkan Bapak Uskup Saat Ini Lanjutkan Itu Betul Oke Kita Tepuk Tangan Itu Adalah Sedikit Dari Sekian Banyak Perjalanannya Bapak Uskup Sebenarnya Panjang Banyak Sekali 25 Tahun Betul Makanya Kita butuh Satu Tahun Untuk Ngomongin Ini Panjang Kan Itu Sudah Dirangkum Ini Kita Mengucapkan Terima Kasih Atas Ceritanya Bapak Uskup Mungkin Satu Hal Terakhir Kali Ya Karena Ini Kita Melihat Journey Siapa Tahu Gitu Kan Ada Anak Anak OMK Siapa Tahu Yang nanti Bisa Seperti Bapak Uskup Journey Kita Kan Gak Pernah Tahu Apa Yang Ingin Disampaikan Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Seperti Tadi Pertama Kita Membangun Identitas Kita Sebagai Murid Kristus Ceriteranya Bisa Panjang Tetapi Salah Satu Identitas Kesadaran Diri Bahwa Saya Murid Kristus Itu Menyadari Bahwa Hidup Kita Adalah Anugerah Panggilan Dan Perutusan Kalau Tiga Kata Dan Konsep Itu Masuk Di Dalam Batin Apapun Pilihan Hidup Pasti Akan Bermakna Apapun Pekerjaan Yang Dilakukan Itu Pasti Jalan Menuju Kesempurnaan Dasarnya Itu Oke Baik Jangan sampai Dilupakan Itu Dia Oke Kalau Begitu Rasanya Cukup Sudah Banyak Sekali Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Obrolan Kali Ini Sekali Lagi Kita Mengucapkan Terima Kasih Bapak Sudah Mulai Hadir Sudah Mau Bernostalgia Bersama Dengan Kami Semua Disini Kalau Begitu Kita Sudahi Juga Untuk Pertemuan Kita Obrolan Kita Hari Ini Nantikan Untuk Kisah Berikutnya Kita Masih Ada Banyak 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 Kalau Kita Ucapkan Sampai Jumpa Sampai Jumpa Tuhan Berkati Aku Melayani Tuhan Aku Melayani Tuhan Dengan Segala Rendah Hati Aku Melayani Tuhan Aku Senang Tiasa Menjadi Saksi Tuhan 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 Terkasih Karunialah Aku Melayani Tuhan Dengan Segala Tanda Hati Tuhan Layani Tuhan Aku Melayani Tuhan Dengan Segala Tanda Hati Layani Tuhan Tuhan Biar Biar Banyak Rintangan Yang Datang Menghadap Aku Tuhan Melayani Tuhan Berlang Agar ativity Biar Tuhan Kepada Kepada Tuhan Tuhan Aku melayani Tuhan dengan segala reda hati, layani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala reda hati, layani Tuhan. Layani Tuhan, layani Tuhan.